Benggal Judi keluarkan ilmu cacah jiwa yang legendaris untuk Sang Ratu Adil Dimana sosok Benggal Judi ini merupakan sosok pendamping Ratu Adil Dan jelas dikatakan di dalam ramalan Jayabaya bahwasannya Ratu Adil akan memiliki Patih Yang dijuluki sebagai Benggal Judi Dimana yang namanya Patih itu adalah wakil dari Raja Wakil dari Ratu itu adalah Patih Dan Patih memiliki kedudukan tinggi di dalam suatu kerajaan Suatu istana Dan di saat-saat Sang Ratu ini berkeliaran atau keluar atau ada urusan Tugas Sang Patih lah yang mengambil alih kepemimpinan di saat ratunya, di saat rajanya sedang pergi atau ada acara Karena itulah sangatlah beruntung bagi Sang Benggal Judi yang dapat menjadi Patihnya Sang Ratu Adil Dimana ketika Sang Ratu Adil keluar dari istana atau ada urusan tertentu Maka kepemimpinan negara akan diambil alih oleh Sang Benggal Judi untuk sementara waktu Untuk menggantikan Sang Ratunya mengambil keputusan Dan pastilah Seorang Patih itu menjadi kepercayaan Raja atau kepercayaan Ratu Pastilah antara Ratu atau Raja dan si Patih memiliki kedekatan khusus Tidak mungkin seorang Raja ataupun Ratu Mengangkat seseorang menjadi Patih itu sembarangan Itu tidak mungkin Pastinya Raja dan Ratu itu sudah mengenali terlebih dahulu tentang Patihnya Begitu pula dengan Patihnya Seorang Patih itu menjadi Patih suatu kerajaan, suatu negara Pastinya seorang Patih itu sudah mengenal dan mengetahui tentang Rajanya Tentang Ratunya, tentang pemimpinnya Tentunya Patihnya sudah tahu Raja dia itu tipe Raja seperti apa Tipe pemimpin seperti apa Sifatnya seperti apa Orangnya seperti apa Tentu saja Patihnya tahu Dan antara Benggal Judi dengan Ratu Adil juga seperti itu Benggal Judi pun mencari tahu dan mulai memahami tentang Ratu Adil Begitu pula Sang Ratu Adil Dan Sang Benggal Judi itu selalu mepe terus Sang Ratu Adil Karena apa Tujuan hidup Sang Benggal Judi itu adalah bersama Sang Ratu Adil Dimana Sang Ratu Adil ini memiliki istana Memiliki kerajaan yang megah luar biasa Apalagi di zaman ini Sang Ratu Adil menjadi lakon utamanya Menjadi tokoh utamanya Dan bila mana Sang Benggal Judi mengikuti langkah Sang Ratu Adil Mau tidak mau Sang Benggal Judi juga menjadi tokoh pendamping dari tokoh utama Terkadang Terkadang belum tentu tokoh utama yang selalu disohor-sohorkan Terkadang saja tokoh pendamping pun bisa tersohor Karena apa? Mungkin karena perbuatan, karena keputusan atau karena hal-hal tertentu yang dilakukan tokoh pendamping itu Jadi mungkin antara Sang Ratu Adil dan Sang Benggal Judi Memang sama-sama tersohor Tapi entah nantinya akan terkenal Ratu Adilnya Atau terkenal Benggal Judinya Di kalangan masyarakat Itu juga belum diketahui Karena apa? Karena Sosok Ratu Adil ini Sosok yang jenius Dan Sosok Ratu Adil ini Digambarkan sebagai sosok yang Suka berdiam Dia orang yang jenaan Jadi bukan tipe orang yang suka mencari sensasi Bukan tipe orang yang mencari wow Dan antara Sang Benggal Judi dan Sang Ratu Adil ini Pastinya sudah memiliki hubungan yang dekat Tidak mungkin Sang Benggal Judi Mau menjadi Pateh bagi Raja yang belum diketahui Bagi Raja yang belum dikenal Tidak mungkin Sang Pateh Mau menjadi Pateh bila mana belum kenal Rajanya Siapa tahu Rajanya seperti apa-seperti apa Kalau belum kenalkan jadi was-was Jadi seorang Pateh haruslah dia mengetahui tentang Rajanya Dan seorang Raja haruslah juga mengetahui tentang Punggawa-punggawanya dan pasukan-pasukannya Jadi seorang Raja juga tidak boleh menyombongkan diri Karena apa? Dia menjadi Raja Itu juga karena pemilihan Karena kemampuan Jadi seorang Raja yang baik tidak boleh menyombongkan diri Raja yang baik harus saling mengenal Antara dia dan punggawa-punggawanya Dan juga pasukan-pasukannya Serta dengan rakyat-punggawanya dan Sang Ratwadil ini merupakan Raja yang sangat mulia Dia akan menjadi Raja yang tersohor karena kebaikannya dan Karena kedermawanannya Dan Sang Ratwadil ini Diramalkan akan memimpin 1.8 bumi Suatu hari nanti Walaupun di zaman ini Sang Ratwadil kehilangan kesaktian dan kekuatannya Tapi Sang Pinggol Judi pun mau memecahkan jiwanya Mau mengeluarkan ilmu cacat jiwa yang melegendaris di Nusantara ini Buat Sang Ratwadil Untuk menjaga Sang Ratwadil Mengamati Sang Ratwadil Dan lain sebagainya Bahkan juga bisa untuk hal lain Jadi strategi yang dilakukan oleh Sang Pinggol Judi ini Ini strategi yang cukup mumpuni Apalagi Sang Ratwadil Ibaratnya orang Dia menjadi orang yang tidak berdaya di zaman sekarang ini Karena kekuatan dan kesaktiannya Hilang untuk sementara waktu Dan di saat-saat seperti inilah Sebenarnya Sang Ratwadil membutuhkan orang-orang yang tulus Orang-orang yang peduli Orang-orang yang sayang dengan dia apa adanya Bukan orang-orang yang mendekati dia karena tanda kutip Bukan orang-orang yang mendekati dia karena keinginan tertentu Dan juga bukan orang-orang yang ingin mencobai dia Dan di saat inilah Sang Ratwadil Berjuang keras Mengais rejeki Mencari uang Untuk melancarkan kehidupan dia Sekian informasi dari saya Jangan lupa like dan subscribe video ini Dan nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini Dan jangan lupa Berikan pendapat kamu di kolom komentar Mengenai video ini Terima kasih sudah menonton sampai habis